Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Pisces, halo juga para cross watcher, sorry hampir kelewat. Pisces, kali ini kita akan reading tentang past life. Past life itu tentang kehidupan kita di masa lalu sebelum di kehidupan sekarang. Misalnya, past life itu apa sih nih? Misalnya, kalian ada ngerasa deja vu atau seperti, Kok aku pernah, aku belum pernah ke tempat ini tapi ketika aku ke tempat ini merasa nyaman ya? Kok kayaknya aku pernah gini, kok kayaknya aku pernah gitu? Banyak hal-hal yang kalian merasa belum pernah lakukan tapi kalian pernah lakukan gitu. Jadi banyak hal-hal yang membuat kalian mengingat hal-hal sesuatu tapi kayak gamang atau gamblang gitu. Atau tentang fobia-fobia yang kalian rasakan saat ini. Ketakutan-ketakutan yang membuat kalian cemas, nah itu biasanya dibawa dari masa lalu ya. Kali ini kita ngintip-ngintip deh, kita have fun aja. Dan seperti biasa, aku kasih disclaimer bahwa reading-an ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa kalau urusan asmara. Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok buat kalian. Tapi jika tidak risonet, berarti bacaannya tidak cocok. Mungkin di energi berikutnya, kalau kita bahas past life lagi. Sorry ya, pises agak elat. Kemarin aku batuk, jadi aku baru baca hari ini. Sekarang mudah-mudahan suaranya nggak terlalu mengganggu pendengaran kalian ya. Aku terima kasih juga buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan reading-an terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Buat kalian yang ketinggalan reading-an, kalian bisa cek di kolom playlist. Di sana banyak tema-tema yang mungkin kalian butuhkan. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom playlist. Kok playlist sih di kolom deskripsi? Ngabur, Mami. Oke. Di sini. Ada transportation, ada phobias, ada karmic relationship. Jadi, di masa lalu, ada gambaran tentang sepertinya ada dua phobia yang kalian dapatkan. Jadi, tentang transportation, mungkin beberapa dari kalian di zaman dahulu kala, once upon a time, kalian itu pernah bekerja di bagian atau apapun yang berkaitan dengan transportasi. Jadi, kalau zaman dulu masih ada kereta api yang benar-benar pakai asap, kereta yang benar-benar dari batu bara dan ngeluarin api, tenaga api, tenaga uap, sorry. Jadi, ada gambaran kalian pernah kerja di sana. Jadi, kalau kalian mengerasakan saat ini ada yang senang ngotak-ngatik kendaraan, atau kalian paling gampang nih paham tentang apapun seluk-beluk tentang kendaraan, berarti memang ada kaitannya dengan transportasi. Ada juga tentang, ya, apa namanya, phobia, ketakutan kalian terhadap transportasi. Jadi, mungkin ada yang takut sama ketinggian, takut sama kecelakaan pesawat, ada juga yang takut sama kecelakaan laut, ada juga sama kecelakaan darat, sehingga mungkin ada yang takut bawa motor, ada yang takut bawa mobil, gara-gara menghindari hal-hal seperti itu. Ada ketakutan atau phobia tentang transportasi. Kemudian, juga tentang karmic relationship. Beberapa dari kalian pernah dihadapkan dengan situasi karmic relationship di masa lalu. Jadi, kalian pernah dalam situasi jaman perang, jaman perang beberapa dari kalian ada yang sepertinya mungkin kalian adalah para pejuang atau tentara-tentara, di mana kalian sudah punya pasangan di negara kalian atau di tempat kalian. Ketika kalian berperang, kalian ada tersandung cinta segitiga atau karmic relationship, entah itu sama perawat yang bekerja di medan perang juga, entah itu ada sama, ini kalian bolak-balikin ya posisinya ya yang feminim, yang maskulin, atau ada yang berkaitan dengan pernah berhubungan dengan wanita penghibur di suatu bar ketika kadang-kadang tentara itu lagi libur, kadang-kadang mereka suka minum-minum di suatu bar, dan ada yang terkait dengan hubungan di sana. Ya, jadi ada karmic relationship yang terjadi. Jadi, ada cinta terlarang. Nah, kalau sekarang kalian merasakan fobia, kalian takut diduakan, kalian takut dengan cinta segitiga, atau kalian takut dengan hal-hal yang berbau, tidak, apa ya, bahwa ini cinta harusnya tuh mulus, cinta itu harusnya ya jalan satu rel gitu. Cinta itu tidak ada pengkhianatan, tidak ada perselingkuhan. Itu karena ada ketakutan di masa lalu pernah terjadi kegagalan dalam hubungan, karena pernah terjadi pengkhianatan dalam hubungan kalian di masa lalu. Gitu. Jadi, kalau sekarang buat kalian yang misalnya habis patah hati, itu nggak gampang buat move on, ya itu karena memang dahulunya juga pernah mengalami situasi seperti itu. Jadi, ketakutan itu masih terbawa sampai sekarang. Kita lihat dari tarotnya ya. Besok kita masuk love reading. Kali ini aku baca terbalik. Jadi, biasanya dari aries, baru pieces terakhir. Tapi, besok aku bacanya pieces dulu, baru aries yang belakangan. Biar sekali-sekali-sekali aries yang dapatnya belakangan. Nggak gitu ya, maksudnya bergilir lah. Biar adil. Nanti abis itu kita arisan. Abis itu baru balik lagi ke aries. Jadi, kalian juga pieces nggak terlalu lama nunggu. Kadang-kadang bisa dua, tiga hari ya. Jadi, yang di atas tiga tidak menutup kemungkinan ada pengembangan cerita. Karena memang ini general, jadi luas. Dari tarot juga kadang-kadang ketarik lagi ceritanya yang ada lain. Jadi, karena memang kehidupan masa lalu itu kan luas banget. Kadang-kadang ada yang sampai sudah berulang-ulang kali hidup, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Begitu. Oke. Di sini, bottom of the deck-nya ada Six of Swords. Tentang karmic relationship tadi. Ada kekecewaan ketika kalian ditinggalkan. Jadi, ada cerita tentang begitu selesai perang, hubungan pun selesai. Sang pejuang, sang pangeran, atau sang pendekar kembali ke negaranya. Sehingga kamu ditinggalkan begitu saja, seseorang meninggalkan kamu demi keluarganya. Itu terjadi kekecewaan juga di masa lalu. Jadi, kalau kalian trauma tentang sekarang takut dengan namanya sebuah pengkhianatan, takut gagal, takut gini, takut gitu, karena memang energi masa lalu yang menggiring kalian ke masa sekarang. Di sini ada Nine of Swords. Terus juga ada... Apa ini? Tulisannya nggak jelas. Ada Ten of Pentacles. Jadi, ada kebimbangan di masa lalu, ya, tentang ketika. Ya, ini kita bicara yang tentang ini dulu deh. Ketika kalian ditinggal perang tadi, ketika terjadi suatu hubungan, dan ketika dia bilang, aku harus kembali, tugas aku sudah selesai di sini. Itu ada ketidaktenangan dalam hati kalian. Ada ketidaknyamanan. Kalian gelisah, susah tidur, merasa menderita, seperti itu. Walaupun, misalnya, waktu dia meninggalkan kamu, dia memberikan banyak kenyamanan, dalam artian mungkin dia meninggalkan, kalau zaman sekarang bilangnya pesangon, ya. Kalau zaman dulu mungkin meninggalkan sekantong uang emas, atau apa ya, kemewahan lah katakan, bahwa dia tidak meninggalkan kamu begitu saja. Meninggalkan, tapi memberikan sesuatu yang berbentuk material. Itu tidak serta-merta membuat kamu bahagia waktu itu. Ya, walaupun kamu banyak keuangannya waktu itu, tapi kamu merasa sendiri, merasa feeling lonely, merasa tertekan, kesepian. Akhirnya itu menjadi beban buat diri kamu. Kemudian, kemudian di sini ada ten of one, ya. Ketika menjadi beban dalam diri kamu, dalam pikiran kamu, akhirnya kamu memutuskan untuk kayak pindah ke satu tempat, ya. Menurut kamu tinggal di tempat yang sekarang ini, banyak kenangan, banyak memori ketika kamu bersama dia. Itu membuat kamu menjadi bertambah sedih, bertambah luka. Akhirnya kamu pun memilih untuk move, pindah ke satu tempat lain, dan memulai suatu kehidupan dengan modal yang dikasih tadi, dengan pesangon yang dikasih tadi. Akhirnya kamu seperti memikul beban penderitaan kamu sendiri, mencoba melakukan sebuah perubahan kehidupan dalam diri kamu, ya. Jadi, Pisos kayaknya terkait masalah cinta, ini. Ya, di sini ada three of cups, sih. Memang ada cinta segitiga kala itu, ya. Memang di mana kamu harus berbagi dengan seseorang, sehingga pada akhirnya ketika dia meninggalkan kamu, sebenarnya dia tidak ingin meninggalkan begitu saja. Dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, tapi dia harus mengambil keputusan di antara dua pilihan, ya. Ada dua unicorn di sini, antara kamu dan yang satunya. Jadi, akhirnya dia memutuskan untuk kembali bersama yang lain, karena juga tugasnya, dan itu tidak membuat dia bisa membawa kamu kembali, karena banyaknya aturan hidup di masa itu, banyaknya larangan ini, larangan itu, dan lain-lain. Oke. Dan di sini tentang desan. Akhirnya memang dia memberikan keberkahan. Akhirnya semesta memberikan kamu keberkahan, ya. Ada desan, ada blessing, dan dia pergi, akhirnya meninggalkan sesuatu sama kamu. Memang sih, hidup kamu nyaman waktu itu. Hidup kamu berlimpah, bergelimbang harta, ya. Ada makanan, minuman yang cukup, tapi memang ada perasaan yang benar-benar kesepian. Ada perasaan yang benar-benar feeling lonely sekali. Sedih banget ceritanya, ya. Kemudian ada egg of sword, ya. Di sini juga ada neck of pinnacle. Ketika kalian sudah mampu berubah, bukan berubah, ketika kalian mampu move on, atau merubah perasaan kalian setelah ditinggalkan tadi, setelah merana sendirian, akhirnya, ya, perasaan yang terbelunggu tadi itu, kamu coba untuk kamu lepaskan. Di sini ada gambaran tentang ada orang baru yang akhirnya ketemu sama kalian. Seseorang yang bisa dikatakan lebih mapan juga. Ketika kalian sudah pindah ke tempat baru, ya, yang terlihat, gitu. Ketika kalian pindah ke tempat baru itu, ada gambaran tentang mungkin kalian menggunakan kereta api. Jadi, kalian masih hidup di abad keberapa, gitu, ya. Tapi bukan di abad-abad zaman kerajaan, sih. Zaman-zaman perang dunia kedua, kali. Seperti itu. Jadi, akhirnya kalian menemukan, nih, menemukan seseorang, ya, menemukan seseorang yang akhirnya memang Knight of Pentacles. Walaupun lambat sekali kalian bisa move on kala itu, tapi akhirnya kalian menemukan seseorang yang baru, ya. Terus di sini ada Knight of Cup, ada seseorang yang memberikan cinta, ada dua Knight. Ada dua orang waktu itu suka sama kalian. Makanya di sini juga ada two of short tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan. Jadi, ya, gambarannya kalau sekarang kamu selalu misalnya dihadapkan dengan pilihan dan membuat kamu bingung dalam mengambil suatu keputusan, dalam mengambil suatu tindakan, itu mungkin karena memang ada bawaan. Masa lalu pernah dihadapkan dengan situasi seperti itu. Jadi, kamu tuh kalau ada yang suka, dua orang, aduh, aku pilih yang mana ya, aku bingung ya, gitu. Padahal sebenarnya hati kamu itu masih terpaut sama orang yang lama. Jadi, kadang-kadang kamu memulai hubungan baru, tapi belum bisa meninggalkan hubungan yang lama. Nah, ini kalau ada gambaran sekarang, kamu udah bisa move on, tapi kamu masih terkenang-kenang sama mantan. Ya, itulah kamu waktu jaman dulu. Jadi, nggak bisa melupakan kisah masa lalu untuk hubungan yang baru. Kamu gondol-gondol semua permasalahan masa lalu dalam kehidupan yang baru. Tentang transportasi juga ya, yang beberapa dari kalian itu, aku melihat ada beberapa yang memang kayak jadi, apa ya, jadi seseorang leader atau sebagai, jaman dulu pasti mandor gitu ya, atau kalian yang menciptakan ide-ide apa sih yang ada di dalam kendaraan-kendaraan tersebut. Jadi, kalau kalian banyak yang senang otomotif saat ini, ya, karena memang masa itu kalian sangat senang sekali, karena masa itu kalian bekerjanya dalam dunia transportasi. Zaman itu kan transportasi masih susah tuh. Jadi, kalau ada yang bekerja di satu transportasi, kayak kereta api lah katakan ya, itu tuh sebagai di zaman dahulu kala tuh, itu adalah peluang yang sangat bagus buat kalian. Itu jadi pekerjaan yang berkelas kala itu. Nah, di situ itu menggiring kalian sampai hari ini di mana kalian jadi kayak senang banget sama otomotif, atau sama hal-hal yang mengotak-atik gitu lah. Ya, jangan-jangan di rumah kalau ada apa-apa yang bisa diotak-atik, ada aja nih yang dibongkar-bongkar. Rasa penasaran yang tinggi hari ini, membuat hari ini, itu karena waktu dulunya memang kalian banyak kerja dalam sains ya, dalam menciptakan ini, menciptakan itu, mencari tahu ini, itu, itu seperti apa, ini dari mana, ini asalnya di mana, itu membuat kalian jadi, sekarang ini salah satunya sebagai tipe yang penasaran. Penasaran dan sedikit labil dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, kalian juga senang party, mungkin beberapa dari kan senang kumpul-kumpul, minum sama temen, ngobrol-ngobrol, walaupun misalnya ada gambaran tentang, gak apa-apa deh, masih single, gak apa-apa deh, masih jomblo, yang penting temen-temenku ada. Karena ada trauma masa lalu tentang suatu hubungan, gitu. Dan beberapa dari kalian masih membawa berkah sampai hari ini, karena ada desan. Jadi mungkin ya, kalaupun kalian bermasalah dalam permasalahan cinta, di zaman kehidupan yang sekarang, tapi mungkin beberapa dari kalian, banyak dari kalian yang justru sukses dalam karir, sukses dalam finansial, gitu. Nah, kita cek lagi dari starship dulu banget, sebelum kalian turun ke bumi, kita semua belum turun ke bumi, kita juga udah menjadi sebuah zat, bukan sebuah zat ya, sesuatu zat, cuman kita gak tahu zat apa, gitu ya. Jadi, percaya gak percaya tentang spiritual, tentang kebangkitan, atau tentang alam-alam yang astral, astral itu bukan tentang hantu aja, tapi banyak hal di luar sana, ya, kosmik terutama. Nah, kita tuh sebenarnya udah ada, cuman masih terbang-terbang kemana-kemana, belum masuk ke rahim ibu kita. Gitu. Kita cek deh, sebenarnya kayak gimana sih. Oke, disini ada The Courageous Pony, Multiplicated, Unique Nature, Let Yourself Be Sin. Terus satu lagi, I'm sorry. Aduh, 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 kesenggol. The Courageous Pony ini tentang, biarkan menjadi diri kamu sendiri, tentang beragam, tentang sifat unik yang kamu miliki saat ini, ya, mungkin banyak yang belum sadar, bahwa kamu itu adalah tipe yang unik, belum banyak yang sadar, kamu tuh sesuatu yang harusnya, mungkin banyak juga diantara kalian yang suka insecure, padahal sebenarnya deep down-nya kalian, inner beauty kalian itu ada, cuman kalian belum mampu mengeluarkan. Jadi alias, mungkin kalian dulu itu adalah tipe yang pemalu. Malu-malu banget. Jadi takut serba salah kalau kebawa sampai hari ini, karena, apa ya, kalian kadang-kadang susah untuk jadi diri sendiri, kadang masih ngeliat, aduh, aku cukup bagus nggak ya, aku layak nggak ya untuk dapetin ini, aku bagus nggak ya buat gini gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati kalian yang masih terbawa sampai sekarang, karena itu tadi, ya, karena memang di dalam diri kalian suka, suka-suka ya, kadang-kadang muncul perasaan tentang ketakutan, takut tidak, tidak bagus, takut tidak, tidak perfect gitu. Padahal disini biarkanlah jadi diri kalian sendiri, padahal kalian itu unik, kalian itu punya sesuatu yang perlu kalian bangkitkan, ya, jadi mungkin banyak pisas yang pemalu nih. Disini ada I'm sorry, ya, ini dia, kata yang bisa dikatakan, kalian itu banyak yang tipikalnya suka nggak enakan, gitu, kalian suka seganan sama orang, tentang, apa ya, kalaupun misalnya kalian pernah melakukan kesalahan, kalian itu yang bakal kayak nyesel banget, aduh, kenapa ya aku buat gini ya, buat gitu ya, aduh, tadi gimana ya, nanti perasaan dia gimana ya, ada was-was atau kecemasan berlebihan ketika kalian melakukan kesalahan. Padahal nggak apa-apa, semua manusia sih bisa aja melakukan kesalahan. Kadang-kadang selama kita hidup pasti ada aja kesalahan yang kita lakukan, cuman, cara kita menyikapi itu seperti apa, jangan sampai gara-gara kesalahan yang kita lakukan, justru membuat kita insecure, akhirnya kita jadi kayak, apa ya, yang benar-benar nyesel banget, nyesek banget, nggak apa-apa, kesalahan udah terjadi kok, tinggal bagaimana solusinya, kedepannya itu yang harus kalian lakukan. Jadi perasaan-perasaan itu kadang-kadang masih terbawa sampai di kehidupan, sekarang. Gitu Pisces. Oke Pisces, aku rasa readingannya cukup, sampai di sini kita have fun aja tentang past life. Kita ketemu besok di Love Reading, Pisces nomor satu ya. Jadi aku harap readingan ini bermanfaat, dan buat seneng-seneng aja inget, jadi jangan dibawa baper, kalau memang ada nyangkut, ya berarti itu ada gambaran tentang kisih-kisih kehidupan di masa lalu. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye Pisces.